Panglima TNI Mersekal Adi Cahyanto menjamin netralitas di tubuh TNI Jelang Pelaksanaan Pilpres 2019. Selain itu, TNI secara lembaga akan berupaya memberantas hoax di tengah kehidupan sosial. Hadi Cahyanto mengatakan TNI secara lembaga akan konsisten menjaga netralitas dengan tidak terlibat dalam berbagai bentuk politik praktis Jelang Pilpres 2019. Di sisi lain hoax serta ujaran kebencian menjadi ancaman terbesar dalam kehidupan bermasyarakat. Guna membendung hal tersebut, TNI akan turut terlibat mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh dengan ujaran kebencian dan hoax yang mengancam keutuhan bangsa. Selain itu, masa kampanye harus menjadi sebuah momentum yang bermartabat sehingga tidak boleh dinodai berbagai tindakan yang dapat memecah belah persatuan. Pesta Demokrasi 2019 diharapkan menjadi pesta pemersatu bangsa yang berjalan aman dan damai. Pada tahun politik ini, di tahun 2019, TNI akan bersikap netral, tidak akan atau menolak ditarik ikut dalam politik praktis. Sehingga kami sampaikan bahwa netralitas tetap menjadi tujuan utama pengamanan pemilu tahun 2019. Sehingga kita yakinkan bahwa pemilu tahun 2019 akan berjalan aman, damai, dan lancar. Itu yang saya sampaikan dan termasuk kita juga sama-sama menghalau adanya berita-berita hoax yang tujuannya adalah memecah belah persatuan. Dan saya juga menitipkan beberapa pesan kepada beliau-beliau yang ada di sini tadi tentang bagaimana kita tetap mempertahankan wilayah kesatuan NKRI.